Ini pernah saya dapetin nih, temen itu businya bagian mana tadi, bagian? Bagiannya Nah ini, itu hitam banget Nah itu hitam bisa jadi antara dua Kalau yang udah parah itu, busi, kalau busi minta diganti, betul-betul diganti motor tuh indikasinya susah menyala Susah menyala Mau di stutter, mau di ankle tuh susah menyala Nah ini juga, kita bisa ngeliat motor ini, ini terkategori irit, boros atau pas itu bisa dilihat dari busi Oh kondisi businya? Bisa dilihat kondisi busi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat MPD TV di mana pun anda berada Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap amal kebaikan kita Dan menerima amal-amal tersebut sebagai bekal kita nanti menghadap Allah di Yomil Masyarakat Amin Terlalu apa pula, kami menyapa teman kita, rekan kita, sobat kita Sekaligus santri dari rumah Tafid MPD Yang biasa kita undang untuk mengisi obrolan ringkas kita Santri ngebengkel, bukan santri biasa Yuk kita sapa teman kita tersebut Apa kabar Mas Hiram? Alhamdulillah Waalaikumsalam Mas Hiram nih, kita udah membahas beberapa part-part motor ya Aki udah, kemudian oli sudah Nah sekarang kita masuk ke komponen yang lain ya teman-teman sekalian Komponen tersebut bernama Sibuk Duh, bahwa Sibuknya apa ini? Busi, 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 busi Komponen busi ya, bukan busi Apa sih busi itu? Apa fungsinya? Kemudian kalau dia rusak, apa ciri-cirinya? Apa akibatnya kepada mesin? Dan semacamnya dan semacamnya Kita akan kupas tuntas pada kesempatan kali ini Mas Hiram, bawa busi nggak nih? Nah, Alhamdulillah udah disiapkan Contohnya Mereka ditutup ya Iya, biar nggak ada pesan sponsorship Nah teman-teman sekalian, ini ya Busi, terutama buat Owner-owner motor yang Awam banget deh Terutama ini buat mbak-mbak ya Yang ikut menonton acara ini Ini lho mbak yang namanya Busi Ya Ini benda Bukan berada di mulut Itu namanya gusi Ini busi Ini busi Jadi kalau ditanya Busi itu apa? Ya ini Ya, daripada kalimat-kalimat yang bikin orang bingung Gampangannya Busi itu apa? Inilah dia Mas Hiram Yang masuk ke ruang pembakaran mesin yang mana nih? Yang dicolok ke mesin Yang masuk ke mesin dari sini Drat ini ke Oh, dari drat ini Sampai ke bawahnya ini Ini nanti masuk paling ujung ini Masuk ke ruang bakar Cara masukannya ini putar gitu ya? Putar ke kanan searah jarum jam Oh, butar searah jarum jam? Iya, kalau melepasnya Berlawanan jarum jam Yang atasnya ini? Yang atasnya ini Dicolokkan ke Kop busi Atau katupnya itu ya? Penutup? Iya, penutupnya Penutup busi Oke Jadi teman-teman sekalian Inilah gampangannya busi Dan cara Memasangnya Fungsinya apa sih? Fungsinya ini Jadi Mungkin lebih mudahnya Tak analogikan Ya, analogikan Kalau teman-teman tahu Apa? Kompor gas Kompor gas, oke Itu sebelum Kompor itu bisa menyala Pasti ada pemantiknya kan? Ditekan dulu Baru cetek Ada yang cetek dulu Baru ditekan? Ada Yang penting itu ada Seperti loncatan Api Untuk bisa Menghidupkan kompor Sama kayak kompor lawasnya gitu juga kan? Iya, nah itu fungsi busi Dia pemantik Sebetulnya Ibaratnya Ceteknya itulah Iya, pemantiknya Biar terbakar Kan karena Ya, itu tadi Kita Mengulang sedikit Adanya bisa motor Bisa berjalankan Tiga Adanya pengapian Adanya kompresi Sama bahan bakar Nah Pengapian itu ini Ujungnya Ujungnya disini Ujungnya busi Ketika sudah Apa Langkah kompresi Dipantiknya oleh busi Jadi usaha Jadi tenaga itu tadi Jadi gerak itu Gerak mesinnya Iya Letaknya dimana ini? Nah Letak busi ini Bermacam-macam Tergantung jenis motornya Cuman yang jelas Letak busi ini Terletak di Bagian kop mesin Kop itu bagian bawah Kop mesin itu Kalau di motor Apa ini Motor naked gitu ya Motor Motor laki lah Motor cowok Motor cowok Itu Biasanya Terletak di samping Di samping Terlihat lah ya Cuman ada mungkin Beberapa series Yang gak terlihat Kayak mungkin Motor Satria CB dan yang lain Itu di tengah Dia agak ribet Bukanya gitu Kalau motor BB Itu Karena Bentuknya Horizontal ya Itu Bagian paling depan Depan bagian kanan Misalnya Depan bagian kanan Oh iya Bisa kita bayangkan ya Ini stir motor Di bawah Depan bagian kanan Bagian kanan mesin maksudnya Iya kanan mesin bukan Depan motor Nanti dia diban di roda Di depan kok ada Adanya cakram Depan mesin bagian Kanan Iya Itu ada Itu Kalau Iya Walaupun tertutup cover Kalau motor BB Pasti mungkin ada celah lah Untuk bisa membuka Itu Terus kalau Yang agak Tertutup ini Ya emang tertutup sih Metik Di bawah jok Mesinnya kan di bawah jok Oh Bongkarnya lebih sulit Bongkarnya lebih sulit Karena harus bongkar Jok dan bongkar cover depan Wah ala ribetnya Itu motor metik Nah tentu namanya komponen ya Mas Hiram ya teman-teman sekalian Yang namanya komponen Sebagus apapun kita jaga Mesti dia punya batas usia limit Iya Iya kan Kalau Busi standar lah Busi standar kearifan lokal Ya Yang harga pas digantong mahasiswa Rata-rata umurnya Berapa lama dipakailah Ya Kalau untuk Busi Yang biasa kita pakai ya Ya Terlihat dari harga Kalau kata Itu Biasanya range maksimalnya itu Di 6.000 6.000 kilometer Berarti kalau dikonversi ke Oli 3 kali ganti Oli Iya betul Jadi Untuk lebih mudahnya Ketika kita ganti Oli nih Yang pertama Kedua Nah pas ganti Oli yang ketiga ini Kita sekaligus ganti busi Sekaligus ganti busi Dan itu Standarnya seperti Standarnya itu Bisa jadi kurang dari itu Sudah harus ganti Bisa Bisa Misalnya ada Mungkin Karena sering dipakai buat touring gitu ya Itu cepat kan karena motor Terpacu terus ya Terpacu terus Jalan yang nanjak Bisa Karena Beban Apa ya Lebih Kompresinya lebih Sering ya Dan Harus cepat ganti Harus cepat ganti Atau ada kemungkinan yang lain Misal Ini pernah saya dapetin nih Temen itu Businya bagian mana Tadi bagian Bagiannya Itu hitam banget Nah itu Hitam bisa jadi Antara dua Antara diesel Olinya Bocor Bocor Berarti kentung bahan oli Dan kecepatan oli Nah kentung bahan oli Atau dia Terlalu boros Bahan bakar Nah ini juga Bisa Kita bisa ngeliat Motor ini Ini terkategori Irit Boros atau Pas itu Bisa dilihat dari busi Oh kondisi businya Bisa dilihat kondisi busi Jadi ketika kita Kondisi mesin dingin ya Kalau mau membuka busi itu Pasti Dipastikan Mesin itu dingin dulu Gak boleh kita buka busi Ketika mesin panas Tangan supaya gak apa Atau gimana Ya Yang Ya bahayanya tentu panas ya Kenatangan Cuman Lebih bahayanya lagi Deratnya Kan kalau besi kan Memuai waktu panas Oh iya Ketika kita buka waktu panas Nah waktu dingin dia Deratnya itu bisa Apa ya Istilahnya itu Selek gitu Karena Ketika panas dibuka Dipaksa buka Pas panas-panas gitu ya Oke Nah Tentu nih teman-teman Penasaran juga Cara ngerawat busi ini Ngerawat aki kan udah Iya Dulu ya kan Pagi-pagi Diselah dulu Diselah dulu Diselah dulu Engkol Nah kalau ngerawat busi Ada gak tips-tipsnya ini Ada Zed Kalau kita Ya Sebelum range 6000 km ini Bisa lah sendiri ya Biasanya Dari pabrikan nih Kita sudah dibekali Kunci di bawah jok Oh bentar-bentar Bentuknya Bentuknya seperti pipa Nah bentuknya seperti pipa Sama obeng Sama obeng Nah itu Pipa itu ada lubangnya Ada lubangnya Untuk Tuas Memutar Pipa itu Dan yang ujungnya itu Memutangnya kayak segi 6 Nah itu segi 6 itu membuka Untuk membuka ini Masuk ke sini Masuk ke sini Segi 6 ini Segi 6 ini Nah Itu caranya udah Yang pertama ya Kalau sebelum Dipastikan Membuka ini Kondisi mesin dingin Dingin dulu Oke Dingin Nah itu masukkan kunci tadi Diputar dengan Obengnya Kan biasanya ada Bentuknya pipa ya Pipa Terus ada Bolongan lubang ini Nah ini lubang itu Buat memutar Diputar Berlawanan arah jarum jam Berarti gini Kiri Itu dilepas Nah Kalau Biasanya nih Ini tuh Di bagian Ujung ini Kotor Nah ini bisa dibersihkan Menggunakan Kikat kawat Atau mungkin amplas Kalau tisu-tisu Kain boleh? Tisu bisa aja sih Cuman kayaknya boros Oh iya Tapi yang jelas Gak boleh dikasih cairan-cairan Tertentu ya? Mungkin Dibantu dengan Dibersihkan pakai bensin Gak apa-apa Oh bensin Oli pakai oli? Sama aja jadi kotor Oh iya Pakai solar? Pakai solar Bisa Bisa Dibersihkan ya Cara merawatnya Yang lain apa lagi Cara merawatnya? Cara merawat Ya mungkin terakhir Kalau ada kompresor Disemprot Pakai kompresor Kompresor itu yang untuk Biasanya nambah angin Isi angin itu kan? Iya Yang ada rodanya gini Disemprot itu Iya Itu bersihkan Nah Kalau Misalnya nih Apa akibat jika si pemilik motor Males membersihkan busi Atau businya itu Gak diganti-diganti Yang Mungkin Kalau busi sudah lemah Rata-rata Masih Ini ya Orang itu Gak kerasa Maksudnya kalau biasa Biasa itu Gak kerasa Kalau gak Yang apa ya Kalau orang Jawa bilang Yang punya sense Yang punya itu lah Kalau yang udah parah itu Busi Kalau busi minta diganti Betul-betul diganti Motor itu Indikasinya susah menyala Susah menyala Mau di stutter Mau di ankle Susah menyala Terus Yang kedua ya Kalau udah menyala juga Nyalanya gak enak Bertarikan berat lah Atau Berbet pasti Ya itu Jadi nanti Mengakibatkan Karena Tidak Tidak sempurnanya Pembakaran Si motor ini malah Jadi boros bensin Akibatnya gitu ya Padahal cuman gara-gara Benda kecil Benda kecil gini Yang harganya gak sampai 20 ribuan Iya Untuk yang standar 15 ribuan 18 ribuan Bensin jadi boros Performa mesin gak maksimal Tenaga Ngempos ya Ngempos Ngempos Kalau komponen Mengaruhnya ke komponen Kalau mengaruhnya ke komponen sih Gak ada Ini performa Ya Performa motor Tadi apa tadi Bensin boros Bahan bakar boros Kemudian Susah menyala Susah menyala Kemudian Besin tenaga Ngempos Pokoknya gak Tapi Ya mungkin Kalau orang biasa Gak Gak ini ya Gak engeh gitu Kalau sebenarnya motor ini Udah mulai lemah Cuman kalau udah finalnya Finalnya itu motor Susah menyala Kalau udah parah banget Udah parah banget Motor susah Itu biasanya Udah menumpuk karbon Disini tuh Karena pembakaran tadi Atau emang Ada usianya juga kan Nah Biasanya tidak kasat mata nih Nah itu tuh Yang habis tuh Di dalamnya itu Kayak Ya gimana ya Dia kan bentuknya Elektro udah gini Panjang di dalamnya Itu mungkin Di tengah-tengahnya itu Udah terkeropos atau gimana Jadi dia Disini gak kelihatan kan Gak kelihatan Pas dilihat gini Ah masih bagus Masih bagus Dalam udara remuk Dalam udara remuk gitu Karena usia Gini nih Mungkin ada teman-teman yang bertanya Busi apa yang bagus untuk Motor Motor kami Gitu loh Ya tentu ada harga Iya Yang namanya ini Ada harga ada rupa Kalau yang saya ketahui Busi ini ada tiga Ada tiga jenis Busi yang biasa Dijual di pasaran Ada busi iridium Sama ada busi platinum Nah itu Sebenernya fungsinya sama Fungsinya sama Fungsinya sama aja Cuman yang membedakan Dia bahan Nah karena bahannya berkualitas Tentu Percikan apinya itu Ini lebih besar Ya intinya lebih bagus lah Karena ada harga dari rupa tadi ya Iya Dan Mungkin ya Bisa lebih panjang usianya Karena bahan-bahannya Lebih berkualitas Iya Berarti Mohon maafnya nih Tidak apa kita keluar sedikit uang Lebih banyak Daripada Biasanya Mungkin nambah 100 ribu lagi ya Kurang lebih lah ya Dari Iya Bisa jadi Kalau harga Yang biasa mungkin 15 sampai 25 ya Kalau yang iridium itu Biasanya ya di harga 100 ribu Oke Kita nambah 80 sampai 100 ribu Tapi dapat hemat bensin Performa maksimal Gak ada derdet-derdet Nyalanya gampang Umurnya lebih panjang Umurnya lebih Panjang Padahal Cuman keluar dari segitu ya Iya Tapi ya namanya teman-teman mahasiswa Ya Ini kami kembalikan kepada Teman-teman sekalian Iya Kalau teman-teman maunya yang Ya Bagus sedikit Ya ada pilihannya Namun sekali lagi Disini tidak ada sponsorship Ya Tidak ada Pesanan dari pabrik manapun Kami hanya Mengedukasi dan mengarahkan Tentu semuanya sesuaikan Dengan budget Anda Ya Barakalloh Fik Jangan sampai Gara-gara busi mahal Beli mahal-mahal busi Terus Puasa 7 hari 7 malam Jangan sampai seperti itu Oke Sekian Teman-teman semua Materi kita pada kesempatan kali ini Tentang Busi pada sebuah Kendaraan bermotor Dia Komponen penting Untuk pengapian Ya memang tidak berpengaruh Kepada komponen yang lain Tapi lebih kepada Performa Mesin Itu Sendiri Namun ya Kalau Orang drivernya itu ya Apa namanya Masyarami ya Plego Kalau orang Jawa bilang itu Plego itu Iya itu Apa Punya sense yang Bagus untuk motornya Kok Kayaknya kurang mantap Itu bisa tahu Ini sininya bermasalah Tapi kalau yang tahunya Isi bensin gas pol Isi bensin gas pol ya Iya kurang tahu Bahkan olinya Habisnya Iya Kalau ditanya Kapan terakhir ganti oli Lupa Karena saking lamanya Saking lamanya Iya Terima kasih teman-teman Atas perhatiannya Semoga Allah senantiasa Memudahkan kita dalam setiap kebaikan Nasihat kami pada Kesempatan Kali ini adalah Kalau busi aja Kita bisa pilih yang terbaik Untuk motor kita Demikian pula Pakaian kita Ketika kita mau ibadah ke masjid Ya jangan sampai Peduli untuk motor Tapi lupa peduli untuk pakaian Ibadah Subhanallah Amerika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh